Akhirnya maraton MCU Infinity Saga menemui puncaknya Kini kita sampai di film terakhir sebelum nanti kita akan lanjutkan di proyek film fase keempat Yang dimulai dengan Black Widow Yang tidak lama lagi akan segera tayang Film yang durasinya cukup panjang ini juga menyimpan begitu banyak detail dan easter eggs Yang menarik untuk kita bahas So siapkan kuota kalian karena durasi konten yang satu ini akan cukup panjang Siang hari asiknya do game Yang kalian cari Avengers Endgame Universe here we go again Welcome to Rewatch Film ini disutradarai oleh Russo Brothers Dan dirilis pada tahun 2019 Dipintangnya oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner alias Hulk Chris Hemsworth sebagai Thor Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow Jeremy Renner sebagai Clint Barton alias Hawkeye alias Ronin Don Cheadle sebagai James Roots alias War Machine Paul Roots sebagai Scott Lang alias Ant-Man Brie Larson sebagai Carol Danvers alias Captain Marvel Karen Gillian sebagai Nebula Bradley Cooper sebagai Rocket Raccoon Dan juga ada Joss Brolin sebagai Thanos Rasanya keterlaluan kalau kita sampai mengatakan spoiler warning Karena sepertinya tidak ada yang tidak pernah menonton film yang satu ini Apalagi film ini sempat menyalip Avatar sebagai film terlaris di box office Dibuka dengan memperlihatkan Clint Barton yang sekarang menjadi tahanan rumah Akibat melawan kesepakatan Sokovia Dia berkumpul bersama istri dan anaknya Sambil melatih Lila Barton untuk memanah Tiba-tiba seluruh anggota keluarganya menghilang menjadi debu Akibat Snap Thanos yang terlihat seperti di ending film Avengers Infinity War 21 hari setelah Snap Thanos Di Benatar, Tony Stark dan Nebula menjadi dua orang tersisa yang selamat dari Snap Thanos di Titans Mereka berdua terlihat mencoba melakukan hal-hal yang menyenangkan sambil berusaha bertahan hidup Meski Tony Stark pasrah jika hidupnya akan berakhir di pesawat Karena persediaan oksigen mereka tidak cukup Sementara jarak mereka dari bumi masih sangat jauh Stark lalu menyiapkan pesan untuk Pepper Potts Dengan harapan Pepper Potts selamat dari Snap Tony menceritakan semua yang dialaminya di atas Benatar Dan bersiap untuk menghadapi akhir hidupnya Di tengah keputus asaannya ketika dia tertidur Captain Marvel tiba-tiba menemukannya Dan menyelamatkan mereka dengan membawa Benatar ke fasilitas Avengers yang baru Kedatangan mereka disambut oleh Pepper Potts dan Avengers yang tersisa Yaitu Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner, dan James Roots Tony sendiri mengungkap penyesalan mendalamnya setelah gagal menghentikan Thanos Dan malah kehilangan Peter Parker Sementara Nebula kembali bersatu dengan roket Rekun Meluapkan kesedihan mereka dimana rekan mereka di Gardens of the Galaxy juga lenyap Avengers sendiri telah melacak alam semesta untuk mencari Thanos Namun hasilnya nihil Stark lalu meluapkan kekesalannya yang masih tersisa dari konflik Civil War mereka Dan tragedi Ultron kepada Steve Rogers Tony Stark terus mengoceh menyesali bahwa jika saja mereka berdiri bersama Mereka bisa menghadapi dan menghalangi Thanos Dan Stark pun akhirnya jatuh pingsan dan diberikan obat penenang Avengers kembali berniat untuk mencari Thanos setelah bergabungnya Captain Marvel Tanpa perlu bersusah payah, Nebula ternyata tahu rencana ayahnya setelah berhasil menuntaskan misinya Yaitu pensiun dan bercocok tanam di sebuah planet yang dipenuhi taman atau garden Roket Recoon pun berhasil melacak keberadaannya setelah menemukan Thanos Sepertinya telah menggunakan Infinity Stone sekali lagi Steve Rogers, Thor, Bruce Banner, Natasha Romanoff, James Roots, dan Roket Recoon Nebula serta Carol Danver akhirnya berangkat menggunakan Benatar menuju lokasi Thanos Setibanya di sana, Captain Marvel menyusuri planet tersebut untuk mengetahui apakah Thanos tinggal seorang diri tanpa adanya pertahanan militer Tidak lama kemudian, Thanos yang sedang memasak di pondoknya dikejutkan dengan kedatangan Captain Marvel yang menyerangnya Dibantu oleh Rhodey dan Banner Lalu dengan sigap, Thor menggunakan Stormbreaker untuk memotong lengan Thanos yang menggunakan Infinity Gauntlet Mengejutkan karena tidak ada batu apa-apa di Infinity Gauntlet tersebut Batu bacan atau kerigil sekalipun juga tidak ada Thanos pun mengungkap kalau dia sebenarnya telah menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan Infinity Stone itu sendiri Sehingga tidak ada lagi yang bisa memakainya Nebula meyakinkan rekan-rekannya bahwa Thanos bukan seorang membohong Hingga dengan kekesalannya, Thor akhirnya memenggal kepala Thanos Apa yang dilakukan oleh Thor ini sebenarnya adalah membayar lunas kesalahannya di akhir film Avengers Infinity War Dimana Thanos memperingatkannya untuk menyerangnya di kepala Lima tahun kemudian, di fasilitas U-Store Itself Storage di San Francisco Seekor tikus secara tidak sengaja mengaktifkan Quantum Tunnel di mobil van milik Louis Yang telah disetap oleh Hank Pym di ending film Ant-Man and the Wasp Yang telah disita setelah Snap Akhirnya, perangkat tersebut berhasil menarik Scott Lang keluar dari Quantum Realm Dia mengalami disorientasi dan kebingungan Dimana Lang percaya kalau dia hanya pergi selama 5 jam Untuk mengambil partikel kuantum agar bisa mengobati Eva Star Dia pun menelusuri jalan di San Francisco dan menyimpulkan sesuatu hal telah terjadi Hingga Lang menemukan Wolf of the Vanished Yaitu sebuah tuguh peringatan yang mencantumkan nama-nama korban Snap Dengan panik, Lang menelusuri nama-nama tersebut Berharap tidak menemukan nama putrinya, Casey Lang Namun, yang ada dia malah menemukan namanya sendiri Sesampainya di rumah Casey, Lang terkejut ketika disambut oleh putrinya Yang ternyata sekarang sudah beranjak remaja Setelah menyadari Hope Van Dyne, Hank Pym, dan Janet Van Dyne menjadi korban Snap Scott Lang akhirnya berangkat menuju ke fasilitas Avengers yang baru di New York Dengan menggunakan van milik Louis Di tempat lain di fasilitas Avengers yang baru Romanov kini memimpin Avengers Dia mengadakan pertemuan dengan Nebula, Okoye, Carol Danvers, Rocket Raccoon, dan Roddy Untuk memberikan berbagai perkembangan dunia setelah Snap Roddy sendiri melaporkan Clint Barton yang diduga kembali menjadi vigilante Dan dia menemukan beberapa jasad di Meksiko Romanov pun meminta Roddy untuk menemukan Barton Tidak lama kemudian, Rogers datang untuk menghiburnya Hingga Scott Lang tiba dan menceritakan pengalamannya berada di Quantum Realm Sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu Untuk membatalkan Snap Thanos Karena keterbatasan pengetahuan mereka mengenai Quantum Realm Mereka bertiga pun memutuskan untuk mencari Tony Stark Yang kini tinggal di rumah sementaranya yang cukup sederhana Di sana, Tony, Pepper Potts, dan anak mereka Morgan Stark Menikmati kehidupan mereka pasca Snap Usaha Rogers, Romanov, dan Lang untuk mengajak Stark Bergabung kembali untuk melakukan Time Heist Dan mengumpulkan Infinity Stone ditolak mentah-mentah oleh Stark Karena takut jika mereka gagal justru akan menghapus eksistensi mereka Terutama Morgan Stark Stark sendiri bersikeras sudah selesai dengan Avengers Tidak menyerah begitu saja, mereka bertiga lalu menemui Bruce Banner Yang rupanya telah berhasil menyempurnakan bentuk Hulk Namun dengan kecerdasan Banner Ini malah berhasil membuatnya menjadi idola Setelah diberitahu rencana Avengers yang tersisa untuk mengambil Infinity Stone dari masa lalu Banner ragu karena ilmu fisika kuantum berada di luar bidang keahliannya Namun pada akhirnya, Hulk setuju untuk membantu mereka untuk mencoba perjalanan waktu Kembali ke Stark yang tanpa sengaja melihat foto Peter Parker bersama dirinya Ini membangkitkan motivasinya untuk mempelajari teori time travel Dengan bantuan Friday, Tony menemukan formula yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan waktu Pepper Potts akhirnya memberikan restu kepada Stark untuk meneruskan rencananya membantu Avengers kembali Untuk mengembalikan separuh populasi yang hilang Di fasilitas Avengers yang baru, Banner, Lang, Rogers, dan Romanov melakukan eksperimen time travel Eksperimen pun dimulai Lang menjadi percobaan yang akan melakukan time travel selama 10 detik Namun rupanya mereka mengalami kesulitan setelah Lang yang kembali ke timeline utama dengan usia yang berbeda-beda Untung saja kekacauan itu bisa diatasi dan Lang kembali ke dalam wujud normalnya Roger selalu meninggalkan ruangan Merenungkan langkah selanjutnya hingga sebuah mobil melaju kencang menghampirinya Dia adalah Tony Stark yang akhirnya memutuskan bergabung dan membantu mereka Stark juga menyempurnakan perangkat GPS penjelajah waktu buatannya Dan mengembalikan shield milik Captain America Setelah itu, Nebula dan Rocket pun tiba menggunakan Benatar Sementara Rodip menggunakan armor war machine-nya Banner dan Rocket sendiri berniat untuk meminta bantuan Thor di New Asgard di Thornsburg, Norwegia Lokasi di mana Asgardian yang tersisa menghabiskan waktunya Mereka bertemu dengan Valkyrie yang memberitahu mereka bahwa Thor menjalani hidupnya dengan berdiam diri di rumah Mabuk-mabukan bermain Fortnite bukan FF dengan Cork dan Mick Serta melakukan hal-hal yang tidak penting Sehingga tubuh Thor sekarang terlihat buncit Thor sendiri sebenarnya stres setelah dirinya gagal menghentikan Thanos melakukan snap Banner pun mencoba membujuk Thor untuk membatalkan snap Thanos Thor yang awalnya tidak lagi peduli akhirnya berubah fikiran Hingga Thor pun setuju setelah dibujuk oleh roket rekun Di tempat lain di Tokyo, Clint Barton kembali menjalankan misinya sebagai vigilanti Dengan membunuh gerombolan Yakuza dan pemimpin mereka, Akihiko Romanov menyaksikan aksinya dan akhirnya mendekati Barton Kemudian membujuknya untuk kembali ke Avengers dan mengembalikan semua keluarganya yang telah hilang Sementara di fasilitas Avengers yang baru Stark dan kawan-kawan akhirnya memulai kembali eksperimen perjalanan waktu Setelah pengerjaan pembangunan Quantum Tunnel dan Quantum Suit atau Advanced Tech Suit yang akan mereka gunakan Rhodey menyarankan untuk kembali ke masa lalu untuk membunuh Thanos yang masih bayi Namun Banner menjelaskan bahwa mengubah peristiwa di masa lalu tidak akan mengubah masa kini Namun malah akan menciptakan garis realitas alternatif Kali ini, Barton akan menjadi sukarelawan untuk menjalani percobaan Bertemu dengan istri dan anaknya di masa lalu ketika belum lenyap Belum sempat Barton masuk ke dalam rumahnya untuk menemui mereka Barton lalu dikembalikan ke timeline utama di fasilitas Avengers Dan akhirnya time travel mereka pun berhasil Avengers melanjutkan dengan tahapan persiapan berikutnya Yaitu menentukan lokasi masing-masing Infinity Stone di masa lalu Tantangannya, mereka hanya memiliki persediaan Pym Partikel terbatas Untuk digunakan dan tidak ada cara lain untuk membuatnya kembali Karena Hank Pym kini telah lenyap Mereka hanya memiliki masing-masing Pym Partikel untuk perjalanan pulang pergi Avengers pun memulai untuk menentukan lokasi 6 Infinity Stone Dari masing-masing ingatan mereka Dimulai dari Aether atau Reality Stone Dimana Thor menjelaskan bahwa Jane Foster, mantan kekasihnya, dirasuki Aether Lalu membawanya ke Asgard untuk menyembuhkannya Setelah itu Power Stone yang diceritakan oleh Rocket Recon Dimana Peter Quill pernah mencurinya di Morag Lalu membawanya ke Nowhere Sementara Soul Stone diceritakan oleh Nebula Yang mana batu tersebut ditemukan oleh Thanos di Formir ketika mengorbankan nyawa Gamora Selanjutnya, Time Stone, Mind Stone, dan Space Stone bisa mereka dapatkan pada saat invasi Chitauri di New York Dengan target mereka, Avengers akhirnya dibagi menjadi 3 tim terpisah Thor dan Rocket Recon ke Asgard pada tahun 2013 Nebula dan War Machine menuju Morag pada tahun 2014 Romanov dan Barton menuju Formir Sementara Roger, Stark, Banner, dan Lang menuju New York pada tahun 2012 Bruce Banner menuju Sanctum Sanctorum untuk menemui Doctor Strange Agar bisa mendapatkan Time Stone Namun dia malah bertemu dengan Ancient One Ketika Banner memaksanya untuk mendapatkan Eye of Agamotto Maka Ancient One mengeluarkan wujud Astral Banner dari tubuhnya untuk melindungi Eye of Agamotto Lalu Banner pun membicarakan mengenai rencana mereka di masa depan Banner membujuk Ancient One untuk menyerahkan Time Stone Namun Ancient One menolak sambil menjelaskan kerusakan realitas yang bisa ditimbulkan jika mengambil Time Stone Setelah menyebut Doctor Strange di masa depan menyerahkan Time Stone kepada Thanos Maka Ancient One pun setuju Ketika Banner meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi kerusakan jika mereka bisa mengembalikan Time Stone kembali tepat pada waktunya Di Asgard pada tahun 2013, Thor dan Rocket berusaha mendapatkan Reality Stone Thor malah tidak mampu menjalankan tugasnya setelah tidak mampu menahan kesedihannya Ketika menyadari hari tersebut adalah hari kematian ibunya, Frigga Tanpa sengaja Thor bertemu dengan Frigga yang ternyata sudah menyadari kalau Thor yang dilihatnya adalah Thor dari masa depan Yang sangat kelam Thor lalu memanfaatkan waktu untuk meluapkan kerinduannya bersama ibunya Sementara Rocket terkun seorang diri berusaha mencari Reality Stone yang ada di tubuh Jane Foster Dan dia pun akhirnya berhasil mendapatkannya, meskipun seisi Asgard harus mengejarnya Beruntung dengan cepat Rocket menemui Thor Dan sebelum berangkat, Thor berusaha memanggil Mjolnir dan rupanya dia masih memiliki kelayakan Di tempat lain dan di waktu yang lain pula, dengan menggunakan Benatar, Clint Barton dan Natasha Romanoff Mengantarkan Rodi dan Nebula menuju Morag di tahun 2014 untuk mendapatkan Power Stone Sementara Barton dan Romanoff melanjutkan perjalanannya ke Formir Di waktu yang bersamaan di Sanctuary 2, Nebula versi 2014 berusaha untuk mencari Infinity Stone bersama dengan Gamora versi 2014 Setelah Thanos mengumumkan bahwa Ronan the Accuser telah menemukan Power Stone Tiba-tiba, tubuh Nebula 2014 malah berinteraksi dengan Nebula dari timeline utama Dan memperlihatkan visi penglihatan masa depan ketika kepala Thanos dipenggal oleh Thor Nebula 2014 bersumpah setia kepada Thanos, meski sebenarnya di masa depan dia dan Gamora akan berhianat Sementara itu, di New York pada tahun 2012, Tony Stark dan Scott Lang berusaha menemukan Mind Stone dan Space Stone Mind Stone dalam Loki Scepter pada saat itu dibawa oleh anggota Hydra, Jasper Sitwell Sementara, Space Stone dalam Tesseract dibawa oleh Tony Stark versi 2012 Scott Lang lalu menciutkan dirinya dan masuk ke dalam ark reaktor Tony Stark 2012 Yang membuat Stark 2012 terkena serangan jantung tiba-tiba Dengan cepat, Tony Stark merebut Tesseract Namun sialnya Hulk 2012 yang dari tadi mengerutu gara-gara harus menunggu lift berikutnya Tiba-tiba datang mendobrak pintu dan menabrak Tony Stark membuat Tesseract terlempar Dan akhirnya dibawa kabur oleh Loki Sementara, Steve Rogers bertugas untuk mendapatkan Mind Stone dari tangan Jasper Sitwell Dan dengan mudah dia mendapatkannya setelah mengaku sebagai bagian dari Hydra Steve Rogers selalu dihadang oleh Rogers pada tahun 2012 Yang mengira kembarannya itu adalah Loki yang menyamar Pertempuran hebat pun terjadi antara dua Kapten Amerika yang berasal dari waktu yang berbeda ini Namun Steve Rogers mampu melumpuhkan Rogers 2012 menggunakan Mind Stone Setelah mengelabui kembarannya dengan mengungkap kalau Bucky Barnes masih hidup Kembali ke Thanos yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan Nebula 2014 Untuk mempercepat misinya setelah menyadari dia telah berhasil melenyapkan separuh populasi dunia di masa depan Sementara Nebula dari timeline utama bersama dengan Rudy Melumpuhkan Peter Quill yang sedang asik berjoget di Morak Dengan tangan kosong, Nebula lalu merebut Power Stone dan kembali ke masa depan Sialnya, Nebula ternyata tidak bisa kembali karena ingatannya terhubung dengan Nebula tahun 2014 Dan dengan segera Thanos menculik Nebula yang asli yang panik dan mencoba untuk menghubungi Romanov dan Barton Nebula versi 2014 akhirnya menggunakan GPS penjelajah waktu untuk kembali ke masa depan dan menyamar sebagai Nebula yang asli Di New York, Tony Stark yang telah gagal mendapatkan Tesseract Menjalankan ide untuk pergi ke masa lalu ketika dia masih berada dalam kandungan Bersama dengan Steve Rogers, Stark menuju ke Camley Heights pada tahun 1970 Dan berhasil mengambil Tesseract Lalu bertemu dengan ayahnya Howard Stark yang sedang mencari Arnim Zola Howard Stark sendiri mengungkap kalau dia akan segera memiliki anak sekitar satu bulan lagi Yang berarti itu adalah hari kelahiran Tony Stark Sementara Steve Rogers mengambil Pym Particle dari Hank Pym Lalu melihat Peggy Carter dan setelah itu mereka akhirnya kembali ke timeline utama di tahun 2023 Sementara itu Clint Barton dan Natasha Romanov tiba di formir dan disambut oleh Red Skull Red Skull lalu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan Soul Stone dibutuhkan pertukaran jiwa Yaitu mengorbankan jiwa orang yang disayangi Karena Barton dan Romanov sama-sama ingin berkorban Maka mereka pun berlomba-lomba untuk menjatuhkan diri ke lembah Namun akhirnya Romanov lah yang mengorbankan dirinya sehingga Barton bisa mendapatkan Soul Stone meskipun hatinya hancur Dan kembali ke tahun 2023 The Avengers kini kembali berkumpul di timeline utama dan berhasil mengumpulkan ke enam Infinity Stone Namun kesedihan menyelimuti mereka setelah Romanov mengorbankan dirinya Mereka pun memulai penyatuan ke enam Infinity Stone ke dalam Nano Gauntlet buatan Tony Stark Awalnya Thor mengajukan diri dengan mengklaim dirinya sebagai Avengers terkuat Namun usul tersebut ditolak dan Hulk pun mengajukan diri karena merasa sudah takdirnya untuk menggunakannya Apalagi dirinya memang akrab dengan radiasi gamma Di ruangan lain, Nebula 2014 malah sibuk berusaha untuk membuka portal Quantum Tunnel yang akhirnya memungkinkan Sanctuary 2 dari 2014 bisa masuk ke timeline utama Bruce Banner akhirnya menggunakan Nano Gauntlet dan dengan susah payah serta tangannya yang terbakar Banner berhasil melakukan jentikan yang nantinya akan kita kenal dengan The Bleep Dan berhasil mengembalikan separuh populasi yang telah lenyap oleh Thanos lima tahun yang lalu Bersama dengan itu, Sanctuary 2 dari 2014 berhasil masuk ke fasilitas baru Avengers dan menghujam mereka dengan tembakan sehingga fasilitas Avengers tersebut hancur dan ambruk Dengan susah payah, The Avengers yang terpecah berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan Barton menemukan Nano Gauntlet dan berusaha mengamankannya dari kejaran Outriders Sementara Gamora 2014 yang berada di Sanctuary 2 mencoba menggali informasi dari Nebula yang asli mengenai hubungan mereka di masa depan Dan akhirnya mengetahui bahwa dia dan Nebula bisa akur dan menjadi saudari kembali Gamora 2014 pun berniat untuk membantu Avengers untuk membunuh Thanos dan menggagalkan rencananya dengan membebaskan Nebula yang asli Dan pada akhirnya, Nebula 2014 pun tewas di tangan Nebula yang asli Kapten Amerika, Iron Man, dan Thor akhirnya menghadapi Thanos yang terduduk sendirian sambil berniat menghancurkan bumi Karena dia merasa melenyapkan separuh populasi saja tidak cukup Dengan gabungan kekuatan Kapten Amerika, Iron Man, dan Thor rupanya mereka tetap saja kewalahan menghadapi Thanos Yang meski tanpa Infinity Gauntlet-nya malah memiliki kekuatan yang powerful Pertempuran tersebut nyaris menewaskan Thor dengan menggunakan Stormbreaker-nya sendiri Upaya Thanos membunuh Thor malah dikejutkan dengan reaksi Mjolnir yang tiba-tiba melayang dan menghantamnya Dan ternyata Mjolnir tersebut dikendalikan oleh Kapten Amerika Sayangnya, Cap masih kewalahan menghadapi Thanos seorang diri Sehingga shield-nya pun hancur oleh double-edged sword milik Thanos Setelah itu Thanos mengejek Cap sambil memanggil Black Order, Outriders, Chitauri, dan pasukan Sakarans-nya Ketika harapan semakin menipis, Cap akhirnya bangkit dan pantang menyerah hingga keajaiban pun terjadi Portal Sling Rings terbuka dan Sam Wilson yang telah lengkap dengan Exos 7 Suit Falcon-nya Menghubungi Steve Rogers dan tiba bersama dengan para Avengers yang kembali setelah The Bleep Black Panther, Falcon, Doctor Strange, Wong, Shuri, Scarlet Witch alias Wanda, Spider-Man, Drax, Groot, Wasp, Star-Lord, Mantis, dan Winter Soldier Serta Pepper Potts yang menggunakan armor Iron Man 49 yang kita kenal dengan Rescue Bergabung dengan Valkyrie, Poye, Cork, dan Meek Sementara Bruce Banner, Scott Lang, Rhodey, dan Rocket kembali dari bawah tanah di mana Lang berubah menjadi Giant Man Para pahlawan ini memimpin pasukan Master of the Mystic Arts, Dora Milaje, dan para tentara Wakanda, Ravagers, serta Asgardians Dalam pertempuran bumi atau Battle of Earth Dan inilah momen Avengers Assemble yang tidak akan terlupakan Akhirnya pertempuran besar antara Avengers dan pasukan Thanos pun dimulai The Avengers berupaya menaklukkan satu persatu pasukan Thanos sambil menjauhkan Nano Gauntlet dari incaran Thanos Tony Stark senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Peter Parker Gamora 2014 sendiri berhasil menyelamatkan Peter Quill yang membuat Quill mengira itu adalah kekasihnya Padahal Gamora 2014 ini belum mengenal Quill sama sekali Roger selalu memerintahkan Barton untuk mengamankan Nano Gauntlet dan Scott Lang bersama dengan Hope Menyarankan agar Infinity Stone dan Gauntlet tersebut dikembalikan menggunakan Quantum Tunnel yang ada di mobil van milik Louis Dengan cepat Scott dan Hope akhirnya tiba di mobil van tersebut untuk memperbaiki Quantum Tunnel Sementara T'Challa dibantu dengan Wanda mencoba untuk membawa Nano Gauntlet ke Quantum Tunnel Spider-Man lalu mengambil alih Nano Gauntlet tersebut namun akhirnya terkepung oleh pasukan Thanos Wanda Maximoff seorang diri menghadapi Thanos dan berhasil membuatnya tidak berkutik Hingga Thanos pun memerintahkan Sanctuary 2 untuk menghujam tembakan ke medan pertempuran Hingga meruntuhkan bendungan yang membuat Dr. Strange sibuk untuk menahan bah air Tiba-tiba pesawat Thanos mengalihkan tembakannya dan ternyata sosok yang baru saja datang adalah Carol Danvers Alias Captain Marvel yang dengan mudah menghancurkan Sanctuary 2 Captain Marvel lalu mengambil alih Nano Gauntlet dari tangan Spider-Man Dibantu dengan gabungan para Avengers wanita yang kelihatan mirip dengan A-Force dalam komik Sayangnya Thanos malah berhasil menghancurkan Quantum Tunnel dan membuat Nano Gauntlet akhirnya terjatuh Sehingga Thanos bisa mendapatkan Infinity Stone Captain Marvel lalu berusaha merebut Infinity Stone kembali namun gagal Diikuti oleh Thor dan Captain America yang kembali memberikan perlawanan Upaya terakhir Captain Marvel kembali gagal setelah Thanos menggunakan Power Stone untuk mengempaskannya Sementara Tony Stark melihat ke arah Dr. Strange yang mengingatkannya satu kesempatan terakhir yang dia lihat sebelumnya ketika menggunakan Time Stone di Avengers Infinity War Tony pun akhirnya mencoba menghalangi Thanos yang bersiap untuk menjentikan jarinya Namun upayanya tetap saja sia-sia hingga Thanos pun berhasil melakukannya Sayangnya jentikan jari tersebut tidak menghasilkan efek apa-apa Karena rupanya Stark berhasil mencuri Infinity Stone dan memasangnya di armor Iron Man Mark 85 Stark pun akhirnya mengorbankan keselamatannya untuk menjentikan Infinity Stone dengan jarinya Yang membuat seluruh pasukan Thanos menjadi debu Termasuk Thanos sendiri yang terduduk lesu menerima kekalahannya dan juga menghilang menjadi debu Stark sendiri akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya disaksikan oleh Pepper Potts, Peter Parker, dan rekan-rekannya di Avengers Clint Barton akhirnya pulang dan bertemu dengan keluarganya Peter Parker kembali bersekolah dan kembali berkumpul bersama dengan Ned Sementara T'Challa kembali ke Wakanda dan menyaksikan pemulihan kotanya Scott Lang sendiri meluapkan kerinduannya bersama dengan Casey Lang dan Hope Van Dyne Sementara Pepper Potts dan Morgan Stark bersama dengan Happy Hogan dan James Rhodes Menyaksikan pesan terakhir mendiang Tony Stark yang direkam semalam sebelum kejadian Time Heist Upacara pemakaman Tony Stark pun dihadiri oleh seluruh Avengers Termasuk anak yang pernah membantu Stark di Iron Man ketiga yaitu Harley Keener Yang kini sudah beranjak remaja serta juga dihadiri oleh Nick Fury Setelah upacara pemakaman, Clint Barton bersama Wanda Makin kalau Romanoff di dunia lain pasti mengetahui keberhasilan atas pengorbanan yang telah dia lakukan Thor kembali ke New Asgard dan memberikan tahtanya kepada Valkyrie untuk memimpin Asgardian Karena Thor memutuskan untuk bertualang bersama Guardians of the Galaxy Yang dengan bercanda menyebut tim mereka sebagai Asgardians of the Galaxy Di tempat lain Bruce Banner, Steve Rogers, Sam Wilson, dan Bucky Barnes Berniat untuk mengembalikan Infinity Stone ke timeline masing-masing Steve Rogers yang mengembalikan tugas tersebut berpamitan dengan Sam dan Bucky Namun sayangnya Steve Rogers tidak kunjung kembali Rupanya Bucky melihat sosok Steve Rogers tua terduduk sendiri menghadap ke danau Sam Wilson pun mengampirinya dan Steve Rogers tua memutuskan untuk memilih kehidupan yang disarankan oleh Stark sebelumnya Yaitu menjalani hidupnya bersama dengan Peggy Carter Steve Rogers juga memutuskan untuk mewariskan shieldnya kepada Sam Wilson Dan berharap Sam bisa menggantikan dirinya sebagai Captain America yang baru Film ini dinilai sebagai film terbaik Marvel Cinematic Universe dalam babak Infinity Saga sejauh ini Meskipun ironisnya film ini tidak mendapatkan begitu banyak tempat di ajang penghargaan Oscar Namun yang jelas Avengers Endgame sempat tercatat sebagai film terlaris di box office Berbeda dengan versi pendahulunya Avengers Endgame ini berlangsung dengan slow pace Namun meyakinkan hingga berhasil mencapai klimaks dalam Avengers Assemble Yang mana itu adalah hal yang bagus untuk film MCU yang mayoritas sebelumnya menawarkan kita full action Untuk melanjutkan MCU fase keempat maka kalian wajib menyaksikan film yang satu ini Karena endingnya menyimpan banyak fondasi cerita yang akan berkelanjutan Sekarang waktunya kita membeberkan beberapa detail dan easter eggs yang terkandung di dalamnya Awal film ini dimulai dengan aktivitas Clint Barton yang memutuskan pensiun dari Avengers Dan terlihat menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya Hingga akhirnya istri dan anak-anaknya menjadi debu akibat jentikan Thanos Di sini terlihat Clint Barton menggunakan sebuah alat monitor yang terpasang di kakinya Yang sama dengan yang digunakan oleh Scott Lang ketika menjadi tahanan rumah FBI Ini menandakan kalau Clint Barton juga mendapatkan hukuman yang sama dengan Scott Lang Akibat menghianati Sokovia Accord Namun tampaknya Clint Barton mendapatkan hukuman yang lebih panjang dan lebih lama dibandingkan Scott Lang Selain itu ada momen yang menarik ketika Clint Barton melatih anaknya Lila Barton Yang kala itu dipercaya akan menjadi Hawkeye selanjutnya Namun terkonfirmasi kalau Hawkeye yang berikutnya adalah Cat Bishop Yang akan segera kita saksikan dalam series Disney Plus Yang akan diperankan oleh Hailey Stanfield Searah dengan komiknya Hawkeye yang berikutnya adalah Cat Bishop Perhatikan pula back sound ketika keluarga Barton menghilang Terdengar sekilas suara dentuman yang merupakan suara yang sama Yang juga bisa kita dengar ketika Thanos baru saja selesai menjentikan jarinya Dalam film Avengers Infinity War Perhatikan pula dengan teliti tampilan logo intro Marvel di awal film hanya menampilkan karakter Avengers yang selamat dari jentikan jari Thanos Sementara karakter yang menjadi debu dilenyapkan mulai dari Sam Wilson, Doctor Strange, Wanda, serta Gamora Di Benatar, Stark berhasil survive bertahan hidup tanpa merasa haus Karena sebenarnya dalam film Iron Man kedua Dia telah mengupgrade armor Iron Man-nya dengan sebuah sistem yang mampu membuat urin Atau air kencingnya menjadi air yang dapat diminum Sementara musik back sound yang terdengar ketika Stark semakin melemah di Benatar Merupakan scoring yang sama yang digunakan ketika pemakaman Stark di ending film ini Ada penampilan cameo dari sutradaranya sendiri Joe Russo yang berperan sebagai salah satu orang yang menerima bimbingan dari Steve Rogers Lain itu juga ada penampilan cameo dari Jim Starlin yang juga hadir bersama dengan Joe Russo Jim Starlin adalah pencipta karakter komik Thanos dan juga Infinity Stone di serial komik Infinity Gauntlet Serta kita bisa menemukan nama Matthew Haggerty Yang merupakan asisten sutradara Avengers Infinity War dan Avengers Endgame Ketika Scott Lang berhasil keluar dari Quantum Realm Menggunakan Quantum Tunnel yang telah disita dan disimpan selama 5 tahun di penyimpanan Fold 616 Ini sebenarnya merupakan referensi Marvel Earth 616 yang merupakan realitas utama dalam komik Sementara realitas utama di MCU memiliki kode Earth 199999 Kita juga bisa menyaksikan cameo Ken Jeong yang menjadi petugas penjaga Vault 616 yang sedang membaca sebuah buku yang berjudul The Terminal Beach Karya J.G. Ballard Menariknya buku tersebut berisikan sebuah bab yang berjudul Endgame Setelahnya kita juga bisa melihat penampilan cameo Yvette Nicole Brown yang mencurigai Steve Rogers dan Tony Stark di Camp Lehigh Sekedar diketahui, Ken Jeong dan Yvette Nicole Brown merupakan aktor dalam sitkom Community Besutan Joe Russo Setelah Scott Lang keluar dari Quantum Realm, dia memutuskan untuk menemui Casey Lang yang rupanya sudah beranjak remaja Dan kini diperankan oleh Emma Furman Dalam versi komik Young Avengers, Casey Lang akan menjadi Stinger atau Stature Dalam pertemuan Avengers yang dipimpin oleh Romanov, Okoye melaporkan kejadian gempa bumi di dasar laut Ini merupakan sebuah easter egg yang menguatkan dugaan kalau Namor The Submariner sebenarnya eksis di MCU Hanya saja belum dimunculkan Di ruangan tersebut kita juga bisa mendapatkan sebuah sepatu balet yang mengingatkan masa lalu Romanov di Red Room Yang sempat diperlihatkan Romanov yang menari balet Putri Tony Stark yang bernama Morgan Stark sebenarnya sudah pernah disebut oleh Stark dalam film Avengers Infinity War Sebelum dia bergabung dengan Dr. Strange dan Banner, Stark menjelaskan ke Pepper Potts kalau dia bermimpi memiliki anak yang dia beri nama Morgan Berbeda dalam komiknya, Morgan Stark sebenarnya merupakan sepupu dari Tony Stark Yang memulai peran singkatnya di Tales of Suspense yang dirilis pada tahun 1965 Ketika Stark menjelaskan kepada Rogers, Romanov, dan Lang mengenai dampak yang bisa ditimbulkan akibat perjalanan waktu kembali ke masa lalu Yang dapat menyebabkan eksistensi anaknya lenyap Sebenarnya Stark sedang menyinggung posibilitas multiverse yang sangat kompleks Sama seperti yang diperingatkan oleh Baron Mordo kepada Dr. Strange ketika pertama kali kedapatan Dr. Strange menggunakan Time Stone Dalam film ini, Bruce Banner akhirnya berhasil menciptakan Profesor Hulk Yaitu perpaduan antara kecerdasan Banner dan kekuatan Hulk Profesor Hulk sendiri memulai debutnya dalam komik Incredible Hulk isu nomor 377 pada tahun 1991 Sementara anak-anak yang meminta selfie bareng Hulk sebenarnya merupakan anak-anak dari sutradara Joe Russo dan Anthony Russo Di film ini, Thor yang sekarang kelebihan berat badan dan mabuk-mabukan terus-menerus telah berhasil memenuhi janjinya untuk mendirikan Asgard yang baru Dengan beberapa orang yang masih hidup di bumi Yang manat letaknya adalah di Thornsburg, Norwegia Yang sama di mana tempat Tesseract sebelumnya disembunyikan di adegan pembukaan Captain America The First Avenger Lokasi ini juga menjadi lokasi perpisahan Thor dan Odin Di mana Mjolnir dihancurkan oleh Hela Berbeda dalam komik, di akhir cerita Thor harus membangun kembali Asgard di bumi Namun versi New Asgard di komik letaknya di atas Broxton, Oklahoma Penampilan Kork sendiri menarik karena menggunakan setelan yang digunakan oleh Taika Waititi di Comic Con Nicknamnya di game Fortnite adalah Ragnarok and Roll Sementara lawan mainnya adalah Noob Master 69 Yang sempat menjadi misteri Namun akhirnya baru-baru ini identitasnya terungkap Ternyata sosok asli dari Noob Master 69 adalah seorang pegawai toko bernama Aaron Yang pertama kali muncul dalam film Captain America The Winter Soldier Sebagai pegawai Genius Bar di sebuah Apple Store Di ruangan Thor ini kita juga bisa menemukan dua buah pass dispenser dengan wajah Hulk dan Iron Man Akhirnya Clint Barton atau Hawkeye kembali menjadi Ronin Lalu menuju ke Tokyo untuk membunuh pimpinan Yakuza yang bernama Akihiko Setelah Clint menganggap bahwa gangster seperti Yakuza lah yang sebenarnya harus menerima Snap Thanos Bukan manusia baik seperti keluarganya Itulah yang menjadi alasannya kenapa dia memilih untuk menjadi vigilante Quantum Suit atau Advanced Tech Suit Sebenarnya merupakan kombinasi tiga teknologi suit terkenal di MCU Yaitu Nanobot dari Star Tech Kemudian Quantum Access dari Pym Tech Dan pelindung kepala dari teknologi Kaum Kree Yang digunakan oleh Star Lord dan Captain Marvel Steve Rogers yang menyamar di Camley Hike dengan Tony Stark pada tahun 1970 Mengenakan seragam perawat dengan nama Roscoe Yang mungkin merujuk kepada karakter Simon Roscoe Karakter kecil yang berperan sebagai Captain America kembali di komik Captain America pada tahun 1970 di era Nomad Kira terjawab kalau Loki bukan pertama kali berubah menjadi Captain America dalam film Thor The Dark World Namun Loki sebelumnya telah berubah menjadi Captain America ketika ditangkap oleh Avengers Dan dibawa ke S.H.I.E.L.D. agar tidak menarik perhatian orang-orang di sekitarnya Inilah yang membuat Rogers versi tahun 2012 berpikir kalau Rogers tahun 2023 adalah Loki Pertarungan di dalam lift dalam film Captain America The Winter Soldier dianggap sebagai salah satu adegan pertarungan terbaik di MCU Dan dalam film Avengers Endgame kembali menampilkan referensi tersebut Ketika Captain America masuk ke dalam lift bersama dengan agen rahasia Hydra Jasper Sidwell dan Brock Ramelow Adegannya sama dengan semua agen mengelilingi Captain America Namun pertarungannya tidak terjadi kali ini karena Captain America berhasil mengelabui mereka dengan menyamar sebagai anggota Hydra Hail Hydra Ketika Romanoff dan Clint Barton terbang melintasi ruang angkasa Clint Barton bercanda sambil menyebut Budapest Sebuah referensi untuk misi yang membawa mereka menjadi begitu dekat Yang kelihatannya dalam film Black Widow nanti kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Budapest Budapest ini juga pernah disinggung oleh keduanya ketika terlibat pertarungan hebat melawan Chitauri dalam film The Avengers Ada penampilan cameo terakhir dari Stan Lee yang berperan sebagai kaum hippie anti perang pada tahun 1970 Yang menitip pesan make love not war Kita juga bisa melihat penampilan cameo Christopher Marcus yang merupakan salah satu penulis naskah Avengers Endgame ini Dimana dia berperan sebagai agen shield di tahun 1970 Ketika Steve Rogers melakukan perjalanan kembali ke tahun 1970 Kita melihat sekilas prototipe helm and men di meja Hank Pym Helm logam padat mengkilap ini terlihat sangat mirip dengan helm asli Ant-Man ketika pertama kali debut di komiknya pada tahun 1960-an Setelah Tony Stark dan ayahnya Howard Stark bertemu satu sama lain Howard mendekati mobilnya dan memanggil supirnya dengan nama Jarvis Jarvis sendiri pertama kali muncul di MCU sebagai asisten artificial intelligence milik Tony Sebelum akhirnya AI tersebut berubah menjadi Vision Ketika Rogers melihat Peggy Carter di ruangannya Peggy dan rekannya terdengar samar menyebut nama Braddock Yang merupakan sebuah easter eggs Brian Braddock alias Captain Britain Dari komik di realitas alternatif Romanoff dan Barton disambut oleh Red School di Formir Sambil menyebut nama orang tua mereka Natasha, daughter of Ivan Yang berarti Ivan adalah nama ayah dari Natasha Romanoff Kita masih akan mencari tahu masa lalu dan silsilah keluarga Romanoff ini dalam film Black Widow nanti Bisa jadi Ivan yang dimaksud oleh Red School disini adalah Ivan Petrovich Sama seperti yang ada dalam komiknya Sementara Red School menyebut nama Clint Barton sebagai son of Edith Ini bukan Edith, artificial intelligence yang digunakan oleh Peter Parker dalam film Spider-Man Far From Home ya Melainkan nama ibu dari Clint Barton yaitu Edith Barton dalam komik Momen dimana Tony Stark menyatukan Infinity Stone Terlihat sebagai sebuah callback ke adegan Horde Stark ketika mengangkat dan menemukan Tesseract Dalam film Captain America The First Avenger Thor lalu menawarkan diri untuk menggunakan Nano Gauntlet Sambil menyebut dirinya sebagai Avengers terkuat Padahal dalam film Thor Ragnarok Thor mendapati file database Quinjet Mendeteksi Avengers terkuat sebenarnya adalah Hulk Meski sebenarnya yang terkuat diantara mereka adalah Wanda Maximoff Yang kini sudah mendapatkan gelarnya sebagai Scarlet Witch lewat seris WandaVision Dalam pertarungannya menghadapi Thanos Thor terdesak oleh Stormbreakernya sendiri yang hampir menghujam jantungnya oleh Thanos Ini sebenarnya juga merupakan sebuah callback untuk adegan pertarungan mereka dalam film Avengers Infinity War Ketika Thor menghujam jantung Thanos dengan Stormbreaker Ketika Captain America akhirnya menggunakan Mjolnir Merupakan konfirmasi kalau sejak Avengers Age of Ultron Steve Rogers memang sudah worthy untuk menggunakannya Walaupun pada saat itu Steve Rogers memutuskan untuk tidak mengangkatnya Dalam komik Captain America pertama kali mengangkat Mjolnir di komik The Mighty Thor Isu nomor 390 pada tahun 1988 Ketika Steve Rogers terdesak dan akhirnya Sam Wilson menghubunginya dengan kalimat On Your Left Merupakan callback ketika Sam Wilson pertama kali bertemu dengan Steve Rogers dalam film Captain America The Winter Soldier Menariknya di ending film ini kita bisa melihat Sam Wilson menemui Steve Rogers tua dari sisi sebelah kirinya Jika kita jeli memperhatikan maka kita juga bisa melihat penampilan ketiga kalinya Horde the Duck di MCU Dimana dia tampil sebentar di belakang The Wasp ketika seluruh Avengers kembali setelah The Bleep Dan tiba untuk membantu The Avengers Ketika hampir semua karakter wanita di MCU kecuali Black Widow berbaris untuk menghadapi Thanos Itu sebenarnya merupakan gambaran sekilas yang sudah kita ungkap sebelumnya Yaitu A-Force Dimana tim ini merupakan tim Avengers yang keseluruhannya adalah wanita Dan tim ini memulai debutnya dalam komik A-Force yang dirilis pada bulan Mei tahun 2015 Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi mengenai proyek film A-Force ini Malah pihak Marvel sudah membantah dan menegaskan bahwa mereka tidak akan membuatnya Pada saat Tony Stark memeluk Peter Parker Parker merasa lega Karena sebenarnya ini merupakan jawaban setelah Stark mempermainkannya dalam film Spider-Man Homecoming Dalam adegan pertarungan atau Battle of Earth ini sebenarnya terdapat dua kesalahan fatal dari editor Yang pertama adalah ketika Longshot memperlihatkan Avengers berkumpul bersiap menghadapi Thanos Terlihat kalau kita perbesar Shield Cap yang harusnya sudah hancur masih terlihat utuh Dan yang kedua adalah ketika Scott Lang dan Hope Van Dyne sedang menyiapkan Quantum Tunnel Di waktu bersamaan Giant Man masih terlibat pertempuran Yang jelas tidak ada dua Ant-Man disini Melainkan jelas ini murni sebuah kesalahan Pertarungan Wanda Maximoff menghadapi Thanos seorang diri Semakin meyakinkan kalau dia memang merupakan Avengers terkuat Dia bahkan kemungkinan sudah menggunakan Chaos Magic-nya dalam pertarungan ini Yang kemudian kembali terlihat ketika menghadapi Agatha Harkness di seri WandaVision Dr. Strange akhirnya memberikan tanda kepada Tony Stark untuk memanfaatkan satu kesempatan terakhir Yang merupakan jawaban atas penglihatannya Dari 14.065.000 kemungkinan yang dilihatnya Dimana mereka bisa menang melawan Thanos Inilah kenapa Dr. Strange memilih menyerahkan Time Stone kepada Thanos sebelumnya Karena di antara kemungkinan tersebut Tony Stark lah yang menjadi kunci kemenangan mereka Terlihat juga tangan Dr. Strange ketika memberikan simbol atau tanda tersebut terlihat gemetaran Karena sebenarnya memang tangan Dr. Strange tidak pernah sembuh total Akibat kecelakaan yang dialaminya dalam film Dr. Strange Dan tangan tersebut memang selalu mengalami tremor Di sepanjang pertarungan, Tony Stark juga terlihat tidak mengincar nano gauntlet Karena ternyata dia telah mendesain armor Iron Man Mark 85-nya Untuk bisa digunakan sebagai gauntlet dan menampung Infinity Stone Kalimat I am Iron Man sendiri adalah kalimat populer yang menjadi kalimat penutup film Iron Man pertama Dan ternyata kalimat ini pula lah yang menutup arcnya di MCU Dalam adegan pemakaman Tony Stark Gamora tidak hadir dalam jajaran Gardens of the Galaxy Dan kala itu menjadi pertanyaan kemana perginya Gamora Selain Gamora memang tidak pernah kenal dengan Tony Stark Dalam skrip asli film ini ternyata terungkap kalau Gamora ikut menjadi debu Karena dia sebenarnya memang masih menjadi bagian dari pasukan Thanos dari 2014 ini Nebula dia dari timeline utama dan dia sudah menjadi teman Tony Stark Makanya dia selamat Kalimat I love you 3000 sendiri sebenarnya merupakan improvisasi Robert Downey Jr. dalam aktingnya Yang mana itu sebenarnya adalah kalimat yang sering terucap dari mulut anaknya sendiri Namun sebenarnya ada arti lain yang tersembunyi dari balik kalimat tersebut Dimana 3000 atau 3000 merupakan jumlah durasi screen time MCU Mulai dari film pertama Iron Man sampai kepada film terakhir Infinity Saga Yaitu Spider-Man Far From Home Dalam adegan kembalinya Peter Parker ke sekolah Kita melihat sekilas teman wanitanya mengenakan sebuah setelan bermotif Spider Banyak yang percaya kalau dia adalah Gwen Stacy Yang dalam komik dan Spider-Man Into the Spider-Verse Dia adalah Spider-Gwen Tapi sebenarnya ini hanyalah sebuah easter egg Karena tidak pernah ada konfirmasi kalau dia adalah Gwen Stacy Sebelum melakukan travel back ke masa lalu Untuk mengembalikan Infinity Stone Steve Rogers mengucap kalimat perpisahan Yang sebenarnya kalau kita teliti sama persis dengan kalimat perpisahan Bucky Barnes kepada Steve Rogers Ketika akan menjalankan misi bilik terpertamanya Dalam film Captain America The First Avenger Sementara Legacy atau warisan Steve Rogers kepada Sam Wilson Yaitu S.H.I.E.L.D. Captain America Akhirnya menjadi masalah dalam seris The Falcon and the Winter Soldier Dimana S.H.I.E.L.D. tersebut diperbutkan oleh John Walker dan Sam Wilson Yang pada akhirnya melahirkan U.S. Agent Dan menjadikan Sam Wilson kini menjadi Captain America yang baru Dan bersiap untuk proyek film solo berikutnya untuk Captain America yang keempat Musik yang terputar dalam adegan terakhir ketika Rogers berdansa bersama dengan Peggy Carter Merupakan musik yang pernah terdengar juga dalam film Captain America The Winter Soldier Nah itu dia beberapa easter eggs yang ada dalam film ini Siapa tahu ada di antara kalian yang mungkin menemukan dan mengetahui detail Atau easter eggs lainnya Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe And until next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax